Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Narkesha Febiana Bionis Mbodo. Saya berasal dari S.I. Kristian 3 YSKI, Semarang. Hari ini saya mau mendongin dengan judul cerita Genda Kelenteng Gedung Batu. Alkisah pada abad ke-17, di bergerin jina dan jauh di sana, berdiamlah sebuah keluarga yang memiliki seorang anak lelaki bernama Mahwan. Mahwan adalah anak yang cerdik dan pintar. Mahwan pun tumbuh dewasa. Mahwan mengabdi kepada Maharaja yang Om. Berkat kepandaian dan kepintarannya di bidang bahasa, Mahwan pun diangkat menjadi jurubahasa dan sekretaris kerajaan. Mahwan juga ditugaskan untuk membantu Laksamana Jenggo dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Teman-teman di sini tahu tidak Laksamana Jenggo itu siapa? Laksamana Jenggo adalah seorang perwira angkatan laut yang gagah berani dan berpengalaman. Suatu hari, Maharaja yang Om. Laksamana Jenggo dan ia memanggil Laksamana Jenggo. Laksamana Jenggo, tahukah mengapa Anda saya undang kemana? Ampun yang mulia, saya tidak tahu maksudnya mulia mengundang saya kemana. Cap Giyomi tahu yang kita miliki itu hilang dicuri. Dan menurut jurunasiat kerajaan, Cap itu dicuri oleh Raja Gajah Putih dari Selatan. Oleh sebab itulah saya memutus Anda untuk mencari dan mengambil kembali cap. Baik yang mulia, segala titah yang mulia akan saya laksanakan. Ajaklah ma'buan sebagai teman untuk mengambil sikap dan mengambil keputusan. Merasa tugas kali ini sangat berat, Laksamana Jenggo mempersiapkan semuanya dengan betul-betul dan tertentu. Setelah diraksa siap, Laksamana Jenggo, ma'buan berserta seplah lombongan yang lainnya pun berangkat ke Kerajaan Raja Gajah Putih. Mereka berangkat mengarungi Lautan India. Selama kurang lebih satu minggu, mereka pun sampai di Kerajaan Raja Gajah Putih. Tapi nampaknya, Raja Gajah Putih sudah tahu maksud kedatangan Laksamana Jenggo, ma'buan berserta rombongannya itu. Dan ia telah mempersiapkan prajurit yang beribu-ribu banyaknya menghadap pasukan Laksamana Jenggo. Sebenarnya, Laksamana Jenggo tidak takut menghadapi pasukan Raja Gajah Putih. Tapi, ia tidak mau jatuh korban, baik dari pihaknya maupun dari pihak Raja Gajah Putih. Ia pun berpikir keras bagaimana cara mendapatkan Cap Giyok Mitau. Aha, aku memiliki ide. Sebaiknya, aku memanfaatkan kekandain ma'buan dalam berdiplomasi. Bukankah ma'buan pandai dalam berdiplomasi? Ucap Laksamana Jenggo. Tak terkira, ma'buan berdiplomasi dan berseratidang dengan sangat handah. Dan akhirnya, Cap Giyok Mitau berhasil mendapatkan kembali tanpa adat-adat sadara setitikpun. Merasa misinya berhasil, mereka pun kembali ke negeri Jina. Namun malah, di tengah perjalanan, mereka dihempas ombak yang amat besar. Dan kapal mereka terombang ambil di tengah laut yang luas. Akhirnya, kapal mereka terdampar di wilayah Semarang Badan yang diberi nama Pantai Wangka. Tapi sekarang kita menyebutnya dengan sebutan Mangka. Setelah beristirian cukup lama, Maksamana Jenggo, Mahwan, serta rombongannya pun berniat melanjutkan perjalanannya. Tapi mereka kehilangan arah. Bahkan, jurumudi Ong Kenggong pun sebagai jurumudi yang sangat handah dan berpengalaman turut merasa kebingungan. Aneh sekali, mengapa aku tidak pernah merasakan suasana seperti ini? Sedang di mana aku ini? Mengapa aku sangat sekalian tidak tahu arah? Di tengah kebingungannya itu, mereka malah masuk ke bulu sungai yang amat lega. Dan bulu sungai itu diberi nama Sungai Kaligara. Mereka terus melanjutkan perjalanannya. Namun, setelah sampai di pedalangan, kapal mereka malah menabrak bukit batu yang amat keras. dan jurumudi Ong Kenggong tewas dalam peristiwa itu. Jurumudi Ong Kenggong pun dimakamkan di selah-selah bukit batu yang mereka tabrak itu. Dan tak jauh dari sana, mereka membangun sebuah kelenteng yang diberi nama Kelenteng Gedung Batu. Setelah beberapa waktu, Toksa Manaceng Ho, beserta sebagian rompongannya pun pulang ke negeri Cina. Namun, tidak dengan makhluk, makhluk, beserta sebagian rompongan lainnya tetap hingga di Semarang dan menyebarkan adanya Islam di Semarang dan sekitarnya. Nah, teman-teman, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah semua masalah dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada perseteruan atau pertengkaran. Teman-teman, sampai sekarang, kelenteng Gedung Batu masih berdiri megalo di Semarang dan menjadi tujuan para wisatawan baik dari dalam maupun luar kota. Bahkan dari Macan Negara. Teman-teman, kalau ke Semarang jangan lupa mampir ya. ke kelenteng Gedung Batu yang berjalan di Jalan Simonga, Semarang Barat. Aku tunggu ya. Sekian dari saya. Terima kasih.